Halo semuanya, ketemu lagi dengan Kucing Premium kali ini gue mau bahas sebuah komik judulnya After the Rain yang dibuat oleh Mayusuki Jun komik ini terdiri dari 10 volume dan sudah diterbitkan oleh Akasa dengan format book paper yang oke banget buat di koleksi dan tentu juga buat dibaca After the Rain ceritanya tentang Akira Tachibana yang diam-diam jatuh cinta pada manajernya sendiri di sebuah restoran tempat Akira kerja paruh waktu Akira umurnya 17 tahun dan manajernya 45 tahun selisih usia yang lumayan jauh gak berpengaruh terhadap rasa cinta yang mekar di hati Akira seperti kata orang bilang cinta gak kenal usia gak kenal ras gak kenal suku status sosial bahkan kadang juga gak kenal temen juga manajer yang disukai oleh Akira namanya Masami Kondo seorang bapak-bapak dengan satu anak dan kepala belakangnya juga pitak secara fisik gak masuk dalam kategori hot daddy bahkan boleh disimpulkan Akira Tachibana lah satu-satunya yang tertarik pada Pak Kondo Masami Kondo yang lebih berpengalaman tidak berusaha memanfaatkan kepolosan Akira dan serta-merta menyambut gaya cinta yang dilemparkan oleh gadis itu Pak Kondo perlu waktu untuk percaya percaya pada Akira dan terlebih lagi percaya pada dirinya sendiri apakah aku yang sudah tua ini pantas dicintai wanita seperti dirinya kira-kira seperti itulah kata-kata yang ada di kepalanya after the line bukan komik cinta yang akan membuat pembacanya berurai air mata atau bikin emosi sebaliknya komik ini terasa manis dan hangat terlebih didukung oleh interaksi tokoh-tokoh pendukungnya yang tidak membuat cerita jadi ribet tapi mungkin ini juga jadi salah satu kekurangan komik ini ya jadi konfliknya tuh gak ada yang bener-bener wow banget konfliknya biasa aja gambar yang dibikin oleh Mayu Tsukicu juga terlihat keren banget terlihat bersih dan cakep meskipun ada beberapa panel yang perlu perhatian ekstra karena kalau dilihat sekilas gak ada bedanya misalnya adalah panel ini antara gambar yang satu bedanya dikit sekali kan after the line juga udah diadaptasi jadi sebuah film akhirnya diperangkan oleh Nanoko Matsu dan menurut gue udah cocok banget dan udah dijadiin anime juga tapi gue belum nonton after the line ialah sebuah kisah cinta beda usia yang hangat dan membahagiakan seperti perasaan yang kita rasakan setelah hujan salah satu feel good komik yang cocok dibaca di waktu santai meski ceritanya tentang cewek SMA dan bapak-bapak yang jatuh cinta tapi Mayu Tsukicu juga gak membawa tema itu jadi sebuah cerita yang mesung sebaliknya ini adalah kisah cinta yang hangat dan penuh sopan santun ya demikianlah review dari after the line sampai jumpa di review selanjutnya selanjutnya selamat menikmati Terima kasih.